Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-74 pada 1 Juli mendatang, jajaran kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menggelar bakti sosial di sejumlah daerah terpencil dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Jumat hari ini, Wakapolda NTT menyerahkan ratusan paket bantuan sembako kepada warga desa OHM 1, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang. Bantuan sembako dan masker ini diserahkan kepada perwakilan warga desa setempat sebagai wujud kepedulian pihak kepolisian terhadap warga kurang mampu di daerah terpencil. Kegiatan di desa OHM Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang ini dilaksanakan dalam rangka hari Bayangkara ke-74. Di mana hari ini salah satu adalah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Nah, Polda NTT memilih beberapa tempat. Ada yang di Kupang, Bapak Kapolda di Manggarai Warat, dan saya di OHM ini yang kita lihat sangat terpencil, jauh daripada keramaian, memang kita sengaja pilih tempat ini supaya ada banyak masyarakat yang merasakan bakti sosial oleh Polda ini yang juga merupakan bagian daripada program pemerintah. Warga penerima bantuan sosial memberikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada pihak Polda NTT yang telah membantu mereka. Bagi warga, bantuan ini sangat bermanfaat terutama di masa pandemi COVID-19. Selain mengelurkan paket bantuan sembako, jajaran Polda NTT juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan warga desa di sini. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga ini tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan corona di mana setiap warga yang hadir wajib menjaga jarak. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Musa Tenggara Timur